Buya, bagaimana sikap ulama di tahun politik ini? Apakah harus terang-terangan memilih calon presidennya atau harus diam-diam? Sedangkan sudah ada sebagian ulama yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu capres. Lalu bagaimana Buya menyikapinya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda seorang ustadz yang memang Anda punya keyakinan tentang calon yang Anda pilih dan sudah membebaskan diri Anda dari kepentingan pribadi maka Anda boleh mengajak orang lain tapi catatannya tadi, jangan mencaci maki. Jangan mencaci calon yang lainnya. Anda ustadz, cukup Anda bilang saya cenderung kepada ini semoga dia menjadi pemimpin yang baik itu tidak usah teman, jangan cari ini loh ya tidak usah pakai begituan, ngapain? Ustadz kok. Anda ustadz jangan membuat dinding memisah sebab semua calon itu juga umat Nabi Muhammad yang harus Anda bawa kepada kemuliaan. Anda baru menjadi orang hebat kalau ternyata bisa menjadikan hati mereka tidak musuhan dengan Anda, ustadz kok. Jadi Anda boleh memilih calon tertentu sesuai dengan istri hati Anda, keyakinan Anda. Anda memilih, kemudian setelah itu jangan caci maki, jangan mengolok, jangan meredahkan yang lain, cukup. Wahai saudara-saudarku, wahai jamaahku misalnya aku memang kecenderungan di hatiku memilih dia sesuai dengan yang aku fahami tentang program-programnya. Selesai sampai di sini ya. Tolong, kalau kamu ikut aku jangan mencaci yang lainnya. Baru begitu dong nasihatnya. Selesai. Jangan sampai kita membuat Masya Allah permusuhan umat. Mohon maaf, kita menemukan orang itu serius. Ini kan ada yang tiga ya. Tiga, satu, dua, tiga. Kalau Anda di kampung, Anda melihat orang kampung itu debat itu orang kampung enggak dapat kursi dia. Itu membela itu mati-matian. Benar di pokoknya harus. Saya kosong satu. Wah begini, yang satu kosong dua. Ini berantem, itu serius itu. Mereka itu bukan karena dikasih duit dia. Memang karena punya keyakinan masanya kosong tahu satu menurut dia adalah terbaik. Di kampung sana, itu biarpun tidak bertemu. Misalnya kampung sebelah informasi paling bagus menurut dia kosong satu. Makanya belum. Yang kampung kosong dua, itu sama. Wah kosong dua itu gini ya. Wah sepat matik dia. Yang kampung kosong tiga, begitu. Kalau bertemu bisa berantem itu. Kalau enggak dideramkan. Selagi masih satu kelompoknya, tetap sanjungannya habis. Tahu enggak, kosong ini. Pemimpin kita ini, calon kita ini, Masya Allah. Dia gini-gini. Habis-habisan, setiap hari. Oke. Karena apa? Orang awam itu memang isuwi dengan pengetahunya. Dan dia meyakini seyakin-yakinnya. Lihat. Kalau tiba-tiba Anda ngomong, pemimpinmu enggak benar tuh. Itu dia sakit hatinya. Paling tidak dia jauh dari Anda. Seperti itu. Akan tapi kalau ternyata Anda meyakini calon Anda adalah hebat, benar, kemudian Anda menyerukan kebaikannya dengan akhlak mulia, dia akan terpesona kok. Bukan lari. Maka yang suka mencaci adalah menjatuhkan calonnya. Selesai. Anda tidak sayang kepada calonnya. Anda mengundang orang untuk mencaci dia. Untuk mencari app-nya. Selesai. Itu saja. Jadi ustadz boleh. Ustadz sah. Punya pilihan. Sah-sah saja. Kalau ada ustadz yang belum punya pilihan, mungkin masih ada pertimbangan lain, juga sah. Karena dia mungkin ada punya misi besar. Di balik, belum menampakkan siapa yang dipilih. Itu sah saja. Kenapa? Yang penting dia tidak mencaci. Dia mencaci. Ustadz kok milih? Atau ustadz kok tidak milih? Nah ini kan sama saja. Caci maki kan macam-macam modelnya. Kenapa? Diam saja sudah. Ya tidak milih. Mungkin kebimbangan, kesenutannya kuat, dipikir tiga-tiga yang baik semuanya. Atau membingungkan semuanya. Kan dia bisa saja dalam keraguan. Tinggalkan belum waktunya istighoroh terakhir. Istirah terakhir adalah nanti misalnya. Kalau malam besok pilihan, saya akan istighoroh seperti apa besok? Bisa saja. Mungkin saat ini masih penggalian informasi. Makanya ya kalau ada ustadz belum memutuskan bilannya, semoga nanti juga memilih yang terbaik. Yang sudah memilih, tapi tolong beradab yang baik. Itu yang kita rindukan. Wallah alam bisawab.